Intro Firman Tuhan harus mengundang, mengundang jawabanku Aleluia, Aleluia, Aleluia Saya rela turut saptamu, saptamu kupatuhi Aleluia Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu diner supaya kulihat Lalu mereka bawa Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Mereka sangat heran mendengar dia Demikianlah Sabda Tuhan Tanah Israel sejak sekian abad sebelum Yesus Selalu menjadi daerah jajahan Israel ada dalam penjajahan ke Kaisaran Romawi Di bawah Kaisar Tiberius Yang memerintah dari tahun 14 sampai 37 Masehi Karena itulah pada zaman Yesus Beredar uang dengan gambar dan tulisan Tiberius Tanda bahwa Palestina ada di bawah kekuasaannya Hidup dalam penjajahan tidak pernah mudah Terlebih bagi rakyat kecil Beban yang paling dirasakan amat mencekik adalah pajak Selain pajak agama yang sudah merupakan beban tersendiri Orang Romawi ini membebani mereka Paling tidak dengan tiga macam pajak Pajak tanah Pajak penduduk atau per kepala Dan pajak jual beli Diperbolehkan atau tidak membayar pajak kepada Kaisar Menjadi sebuah pertanyaan yang amat sulit Namun Yesus menjawab Berikanlah kepada Kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Sebuah jawaban yang membuat mereka terbelalak Sekaligus mengubah pertanyaan mereka Menjadi serangan balik yang mematikan Dengan kata-kata ini Yesus tidak bisa dituduh menentang pajak kepada Kaisar Pajak tentunya perlu untuk kepentingan umum Untuk membuat jalan dan saluran air Untuk menjaga keamanan dan sebagainya Tetapi rakyat bukanlah Buddha Kaisar Yang bisa diperas seenaknya Karena itulah kata Yesus selanjutnya Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Dalam kalimat ini tersembunyi sebuah kritik tajam Rakyat memang wajib membayar pajak Tetapi Kaisar mengambil terlalu banyak Merampok rakyat yang sudah miskin itu Itu berarti juga merampok hak Allah Karena segala yang ada di muka bumi ini adalah miliknya Dan dia ciptakan bagi kesejahteraan semua Kaisar telah mengambil terlalu banyak Dan Tuhan mendapat terlalu sedikit Kaisar bukanlah Tuhan Pernyataan itu sekarang ditaruh di hadapan kita Apa yang wajib kita berikan kepada Allah Mungkin ada seribu satu jawaban Tergantung dari dangkal dalamnya relasi kita dengan Tuhan Dan dari pemahaman kita akan kehidupan Kalau mau jujur Nampaknya ada dalam hidup kita Tak jarang ada banyak kaisar-kaisar Yang mengambil terlalu banyak Hal-hal yang semestinya kita berikan kepada Tuhan Itu bisa berupa kesenangan Keragusan untuk mencari sukses atau kekayaan sendiri Atau hal-hal yang lain Sekali lagi Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Semoga kita semakin memahami maknanya Dan konsekuensinya Terima kasih Sampai jumpa di jalanku Terima kasih